Intro Halo Kawan Magista Setelah harus menelang kekalahan dari tim Badminton Malaysia di ajang Sudirman Cup 2021 Tim Badminton Indonesia pun langsung move on dengan mempersiapkan diri untuk ajang Thomas Cup dan Uber Cup Kejuaraan 2 tahunan ini akan menjadi saksi kekuatan tim Badminton Indonesia Yang diisi oleh kombinasi pemain senior dan pemain junior Sebut saja pemain seperti Hendra Setiawan maupun Grecia Poli yang sudah malang melintang di ajang multi-event ini Sedangkan bagi Ciko Aura, Esther Nurumi hingga Putri KW Kejuaraan ini akan menjadi debut pertama mereka Dan diantara pemain junior dengan senior Di tengah-tengahnya ada sosok pemain muda yang sudah mengikuti ajang Uber Cup ini 2 kali Dan belum pernah terkalahkan selama turun di ajang Uber Cup ini Siapa lagi dia kalau bukan? Gregoria Mariska Tunjung Gregoria adalah pemain kelahiran Wonogiri Jebolan dari PB Mutiara Kardinal Bandung Namanya mulai dikenal Badminton Lovers Indonesia Kalah dirinya berhasil menjadi juara di kejuaraan Dunia Junior 2017 Yang mana kejuaraan tersebut terakhir kali dimenangkan Tunggal Putri Indonesia pada tahun 1992 Atas nama Christine Yunita Kehadirannya pun seperti memberikan angin segar di tengah krisis di sektor Tunggal Putri Meskipun belum pernah sekalipun menjuarai Super Series Nyatanya Gregoria memiliki catatan hasil positif di ajang Uber Cup Gregoria pertama kali turun di ajang Uber Cup ini pada tahun 2016 Dan menjadi pemain termuda Dimana kala itu dirinya masih berusia 16 tahun Turun bersama Tunggal Putri lainnya seperti Fitriani, Hana Ramadini, hingga Maria Febe Kusumastuti Gregor ini sempat dimainkan sekali dan meraih kemenangan atas Tunggal Putri Thailand, Nitipon Jindapol Namun sayangnya Indonesia kalah itu gugur di perempat final setelah kalah 3-0 dari tim Korea Selatan Dua tahun berselang, tepatnya di tahun 2018 Gregoria kembali dipanggil guna memperkuat tim Uber Cup Indonesia Gregor yang kala itu masih berada di bawah nama Fitriani Sempat diturunkan 4 kali Dimana 3 di babak fase grup dan sekali di babak perempat final Dan hebatnya Gregor berhasil menyapu bersih 4 kemenangan dari 4 pertandingan yang dia mainkan Di edisi Uber Cup 2018 ini Indonesia kembali harus gagal di perempat final Setelah bertarung sengit dengan tim Batintang Thailand Dan sekarang, di tahun 2021 Gregor akan kembali tampil mengisi squad tim Uber Cup Indonesia Bersama satu grup dengan tim Batintang Jepang Kali ini Gregor akan menjadi senior bagi Tunggal Putri Indonesia lainnya Lantas, dengan melihat penampilan terakhir Gregor dalam mengalahkan Kisona dari Malaysia Apakah Gregor mampu meneruskan tren positif di ajang Uber Cup? Like jika kalian suka dengan video ini atau komen Jika kawan magista punya pendapat lain tentang konten kali ini Jangan lupa juga follow instagram aku di Edsel Sabila P18 Anuskar Dan pastinya terus berkarya